Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI-NTB secara resmi dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum KONI Pusat untuk periode kepengurusan 2017-2021 dimana berdasarkan Musawarah Olahraga Provinsi atau Musawarah Prof. KONI-NTB, Ketua KONI-NTB Dimisioner Andi Hadianto kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin KONI-NTB kedepannya Dalam samputannya Ketua KONI-NTB Andi Hadianto menilai jika dengan kepengurusan KONI untuk periode 2017-2021 tersebut menjadi tantangan pihaknya dalam upaya peningkatan prestasi di semua cabang olahraga yang lebih optimal dimana keberhasilan olahraga NTB diharapkan menjadi bagian penting dalam keberhasilan olahraga di Indonesia Keberhasilan olahraga di Indonesia secara barat itu adalah untuk Indonesia Kemarin sempat menyaksikan bagaimana Indonesia tidak bisa menunjukkan prestasi yang baik di Indonesia SIGIM Pada saat SIGIM ada peringkat kelima kita Dan saya berpikir bahwa visi saya pada saat pemilihan kemarin adalah NTB berkualitas dalam prestasi olahraga Saya ingin tambahkan untuk Indonesia Sementara itu Ketua Umum KONI Pusat Meijan TNI Purnawirawan Tono Suratman mengapresiasi terhadap kepengurusan KONI-NTB khususnya dengan terpilih kembalinya Andi Hadianto secara aklamasi sebagai Ketua KONI-NTB Dan dirinya berharap kedepan KONI-NTB sebagai mitra pemerintah dalam bidang olahraga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan prestasi Selain itu pemerintah juga perlu memberikan support dalam pengembangan prestasi olahraga di NTB Saya mengapresiasi, karena pandi ini kan orang lama, tahu betul tentang tata kola-kola prestasi Harapan saya hubungan antara KONI dengan pemerintah daerah itu semakin ke depan semakin harmonis Dan bagaimanapun juga KONI walaupun dia lembaga swadaya masyarakat Tapi ada undang-undang di SKN, di mana beliau adalah sebagai mitra pemerintah Prestasi bisa lahir tentu dari tangan-tangannya KONI-KONI Provinsi dan KONI Kabupaten Perlu disupport, minimal support itu adalah prasarana Ridwan TV 9, Mataram